Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa sebutan rumah sakit menjadi rumah sehat untuk Jakarta sudah diprogram sejak lama. Riza menyebut program itu memang dirancang untuk mengubah pola pikir masyarakat akan hidup sehat. Selama ini Riza menjelaskan jika peran rumah sakit umum daerah hanya terbatas pada segi kuratif dan rehabilitatif saja. Sehingga dengan penjenamaan tersebut pemerintah Provinsi DKI mendorong RSUD juga punya peran promotif dan preventif. Riza menyatakan Pemprov DKI ingin memastikan bahwa masyarakat yang datang ke rumah sakit tak hanya dalam keadaan sakit tetapi juga melakukan edukasi kesehatan lain seperti cek kesehatan dan sebagainya. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengadakan pencanangan penjenamaan RSUD menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Logo rumah sakit tersebut pun turut diganti. Anies menjelaskan alasan perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat ini dilakukan karena selama ini rumah sakit identik dengan tempat orang sakit.